Presiden Konfederasi Serikat Pekerja KSPI Said Iqbal mengungkapkan 6 tuntutan buruh pada unjuk rasa. Pada Hari Buruh Internasional hari ini, Senin 1 Mei 2023, di mana 6 tuntutan itu disuarakan berbagai kelompok buruh di depan patung Kuda Ajuna Wijaya, Persimpangan Jalan Pemhatamrin. Aksi buruh kemudian dilanjutkan Maidai Vista, Ngi Istora Senayan pada pukul 13 WIB hingga 17 WIB. Said mengatakan setidaknya ada 50 ribu buruh yang menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional Tali ini. Dia juga mengatakan aksi serendak dilakukan di seluruh Indonesia. Dia menjelaskan ada 6 tuntutan buruh yakni cabut Omibus Law atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja, di mana menurut dia ada 9 isu yang dipersalkan mulai dari upah murah hingga mudah masuknya tenaga kerja asing. Lalu dia juga meminta dicabutnya Parliamentary Threshold 4% dan Presidential Threshold 20%, di mana menurutnya itu menghidupkan kembali demokrasi terpimpin dan mempertahankan oligarki partai politik. Ketiga, dia juga meminta adanya perwujudan reforma agraria dan kedaulatan pangan. Dia menyoroti program Pulp Estat di Kalimantan Tengah dan Papua yang terbukti gagal. Keempat, dia meminta disahkannya RUUPP-EUT Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah 18 tahun namun belum juga disahkan. Default teks kelima mengenai penolakan RUU Kesehatan, di mana menurut Said Hal ini dilakukan untuk menjamin kredibilitas dokter dan masalah pengelolaan dana BPJS Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan. Dia juga menolak rencana pengelolaan dana BPJS Kesehatan yang akan diserahkan kepada Kementerian Kesehatan, karena dana itu bukan murni APBN yang bisa dikelola setingkat menteri, melainkan dana iuran pekerja hingga pengusaha. Sehingga dia mengatakan seharusnya BPJS Kesehatan seharusnya bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, supaya ketika ada kejadian luar biasa bisa ada jaminan dari APBN melalui keputusan Presiden. Keenam, kalangan buruh juga meminta masyarakat untuk memilih kapres tahun 2024 yang peruburu dan kelas pekerja. Terima kasih telah menonton!